Halo, nama saya Dr. Tania Paramita, dokter spesialis anak Merawijaya Hospital Durandiga. Kali ini saya akan membahas mengenai serba-serbi menyusui pada bayi. Pasti banyak yang tertarik kan? Karena dari beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram teman bumil, itu semua hampir menanyakan tentang serba-serbi menyusui. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng, oke? Oke, yang pertama dari Ed Virida Yulianda, Perlekatan menyusui yang baik itu seperti apa? Saya jawab ya. Jadi, dalam proses menyusui itu ada dua komponen penting. Yang pertama adalah posisi, yang kedua adalah perlekatan. Bedanya apa sih, dok? Yang pertama, posisi itu adalah bagaimana sih cara ibu mendekat bayi ketika menyusui bayinya. Jadi, caranya adalah kita mengendong bayinya, diposisikan, lalu kemudian kepala bayi menghadap ke payudara ibu, dengan daerah hidung bayi sejajar dengan payudara ibu, terutama daerah putingnya. Lalu kemudian perut bayi menempel dengan perut ibu. Lalu, kita harus tahu nih setelah itu, bedanya apa setelah itu? Apalagi yang penting? Yang tidak kalah penting adalah perlekatan atau latch on. Latch on adalah bagaimana sih cara bayi menghisap payudara ibu ketika menyusui. Yang pertama adalah harus membuka mulut yang lebar, jadi bayi mulutnya harus terbuka lebar. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua, areola puting dari ibu akan masuk semua ke dalam mulut bayi, terutama daerah areola bagian atas. Lalu yang ketiga, mulut bayi di bagian bawah itu biasanya akan menjulur keluar atau terlihat lebih doer. Dan yang keempat, biasanya ketika menelan maka KTP-nya akan mengembung dan tidak akan ada suara yang... seperti itu. Selanjutnya dari Underscore YKD, apa saja tanda bayi cukup asih? Tanda bayi cukup asih yang pertama adalah bayi akan pipis dan pup dalam jumlah yang sering. Pipisnya rata-rata sekitar 6 kali sehari, dan warnanya adalah jernih atau kuning jernih, jadi tidak boleh pekat. Dan yang kedua, BAB-nya bisa sering, jadi bukan diare ya, karena biasanya BAB-nya itu masih ampas dan cenderung berbiji-biji, jika memang asihnya asih eksklusif, jadi tidak dicampur dengan pengganti asih yang lain. Lalu, berapa frekuensi BAB yang normal sehari itu adalah ketika menyusui, adalah sekitar 1 sampai 4 kali sehari. Namun ketika bayi sudah mulai agak besar, biasanya di atas usia 3 bulan, maka biasanya BAB-nya itu bisa lebih jarang, kadang-kadang 2 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan bisa sampai 2 minggu sekali. Lalu yang kedua, tanda-tanda yang lain untuk mengetahui kecukupan asih adalah kenaikan berat badan. Jadi bayi itu ketika 3 bulan pertama, maka akan naik berat badannya sekitar 750 sampai 1000 gram per bulan, sehingga kita bisa tahu bahwa ini cukup. Lalu yang ketiga adalah menyusui di kedua payudara, jadi masing-masing satu payudara itu harus disusui selama minimal 10 sampai 15 menit. Jadi tidak boleh kurang dari 10 menit. Kenapa? Karena nanti hanya akan dapat 4 milk-nya saja. Lemaknya atau heat milk-nya saja tidak dapat. Sehingga kadang-kadang keluhan ketika datang berobat adalah, doh kadang saya sering banget nyusunya, tapi kok berat badannya nggak naik? Karena nyusunya sebentar-sebentar dan heat milk-nya tidak dapat. Kalau seperti itu, jangan lupa konsultasi sama dokter anaknya masing-masing ya. Selanjutnya dari Ed Sri Fitriar, berapa lama ideal bayi menyusu? Jadi seperti tadi sudah dikatakan bahwa idealnya atau durasi bayi menyusu, setiap kali menyusu adalah setiap payudara, baik itu yang kanan ataupun yang kiri, masing-masing dilakukan 10 sampai 15 menit. Jika satu payudara misalkan sudah 15 menit dan bayinya masih mencari-cari atau masih terlihat haus, maka bisa diberikan ke payudara yang sebelahnya. Jadi kadang-kadang menyusui efektif selama 30 menit, saya rasa itu boleh-boleh saja. Selanjutnya dari F.E.Bel Anissa, bagaimana cara mengatasi bayi yang bingung puting? Ini sangat menarik ya, karena biasanya bingung puting itu adalah ketika bayi tidak mau direct breastfeeding atau tidak mau lagi menyusui langsung ke puting ibu karena dia sudah bingung, karena biasanya bingungnya itu karena sudah diberikan media pengganti puting seperti menggunakan dot, mpeng, atau nipple shields. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan bayi itu sudah bingung? Satu, kita kembalikan lagi nih ritual-ritual kebersamaan antara ibu dan bayi. Jangan lupa, botol sama mpengnya kita simpan dulu ya. Jangan ditaruh-taruh di dekat-dekat itu, karena biasanya kita pasti akan gatol nih untuk memakai-makai itu dulu. Jadi sementara stop penggunaan botol dan dot, dan mpeng. Yang kedua, kita siapkan ritual-ritual tadi. Jadi memesrahkan kembali nih, bonding antara mama dan bayinya. Jadi misalkan dengan menggendong, mengelus-elus, atau memberikan pengertian, atau bisa melakukan skin-to-skin, di mana bayi itu diletakkan di dekat payudara ibu. Sehingga bayi bisa merecol kembali baunya, rasanya, dan bagaimana nyamannya, dekapan dari ibu. Dari Ed Reni Puspik, bagaimana cara manajemen ASI bagi ibu bekerja? Bisa dijelaskan metodenya? Pemberian ASI, menurut rekomendasi Badan Kesehatan Dunia, atau WHO, memang direkomendasikan diberikan selama 6 bulan, atau hingga usia 2 tahun. Nah, tapi pada kenyataannya, ketika ibu sudah mulai bekerja, tidak jarang produksi ASI-nya itu akan jauh berkurang, karena satu, stres pekerjaan, yang kedua, overload kerjaan di rumah, ataupun di kantor. Lalu yang ketiga adalah, tidak ada kesempatan untuk pumping yang baik. Dalam arti kata, oh, baru masuk kantor, baru bisa pumping, bukannya 3 jam, tapi 6 jam kemudian, sehingga lambat laun jumlah ASI-nya akan berkurang. Nah, untuk para ibu bekerja, sebaiknya memang, berdasarkan Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan itu, memang disarankan agar setiap kantor atau perusahaan, memang menyediakan ruangan khusus, untuk ibu memompa ASI-nya. Lalu disediakan tempat khusus, untuk menyimpan ASI perah, misalkan kulkas. Nah, yang terjadi di lapangan, kadang-kadang di kantor yang tidak ada kulkas, nyitip di kulkas mana, atau pakai cooler bag. Sedangkan kalau cooler bag itu, kita tahu, bahwa dia punya metode maksimal nih, kalau disimpan di situ, maka hanya tahan 24 jam, dengan catatan, nggak boleh sering dibuka-buka. Aduh nih, ASI-nya rusak nggak ya, rusak nggak ya, makin sering dibuka, makin rusak. Jadi, kalau disimpan di cooler bag, karena nggak ada kulkas di kantor, nggak usah sering-sering dibuka. Nah, lalu yang ketiga adalah, kita sebaiknya memompa, tetap lakukan pompa secara rutin. Jadi, 3 atau maksimal 4 jam sekali, ASI memang tetap harus dikeluarkan. kita bisa menggunakan apron, jika memang tidak memungkinkan untuk dilakukan di tempat lain, atau bisa dilakukan sambil bekerja, atas izin rekan-rekan sesama ya, mungkin atau bisa dilakukan di ruang tertentu, atas izin teman-teman sekantor misalnya. Dan, yang penting adalah konsistensi dan kevisiplinan. Dan penyimpanan ASI pernah, misalkan nanti sampai rumah nih, ASI-nya sudah ada nih, terus sampai rumah, mau langsung disimpan di freezer, itu masih bisa. Dengan catatan tadi, nggak lebih dari 24 jam penyimpanan di cooler bag. Selanjutnya, dari atira underscore sipahutar. Apa itu metode power pumping? Jadi, power pumping itu adalah suatu metode yang dikenal dengan cluster pumping, di mana ibu itu melakukan pompa payudara, atau pompa ASI, 10 menit per sesi, yang diselingi dengan 10 menit pumping, 10 menit istirahat, dan itu dilakukan selama total 1 jam. Nah, tapi ada perbedaan. Yang pertama adalah metode single pump, yang kedua adalah metode dual pump. Jadi, kalau metode single pump, itu adalah kita hanya memompa satu payudara saja. Jadi, bergantian. Jadi, payudara kanan 10 menit, payudara kiri 10 menit, istirahat 5 menit. Terus, diulang lagi, payudara kanan 10 menit, kiri 10 menit, istirahat 5 menit lagi. Lalu yang terakhir, payudara kanan dipumping 10 menit, 10 menit, lalu selesai. Jadi, total adalah 20 menit x 3, 60 menit. Tapi, kalau untuk dual pump, dual pump itu adalah dia menggunakan 2 pompa. Jadi, untuk 2 payudara, itu adalah kita lakukan pompa pertama adalah selama 20 menit, lalu kemudian istirahat 10 menit, lalu kemudian dipompa lagi, dipumping selama 10 menit, istirahat 10 menit, dan selanjutnya pumping lagi selama 10 menit. Sehingga total kurang lebih sekitar 60 menit. Dan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi asih ketika asih itu sudah mulai berkurang jumlahnya. Selanjutnya, dari Eptamilia, bagaimana cara menyapi anak yang bagus ya dok? Caranya cuma satu, winning with love. Jadi, kita memang harus menyapi dengan menggunakan cinta dan pengertian. biasanya kalau misalkan disapi dengan cara-cara yang agak ekstrim, itu justru anaknya akan semakin berontak dan akan makin susah. Nah, sebetulnya, apakah harus strik 2 tahun dok, asihnya telah disapi, atau bisa lebih cepat, atau bisa lebih lama? Semua itu tergantung dari kondisi anak masing-masing. Ada beberapa anak yang memang tidak tidak diberikan susu tambahan, hanya asih saja, tapi ternyata beratnya sudah lama tidak naik. Jadi, misalkan sudah 3 bulan, 4 bulan terakhir beratnya sepak dong. Di angka 8 aja, atau turun 7, 8. 7, 8. Jadi, artinya kan dia tidak tumbuh. Kalau seperti itu, kita harus evaluasi. Berapa nih jumlah asih mamahnya? Terus, bagaimana jadwal makannya? Berapa banyak kalori yang diberikan? Berapa banyak makannya? Itu memang harus konsultasi ke dokter anaknya masing-masing. Nah, tapi jika semua itu tidak ada masalah, jadi misalkan beratnya baik terus, pertumbuhannya dan perkembangannya baik, diplot di kurva pertumbuhan semuanya oke, baik itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kita bisa memulainya kira-kira ya bisa mulai sekitar 2 atau 3 bulan sebelum usia 2 tahun. Setiap malam, kita berikan pengertian, kita berikan afirmasi yang positif, dan mengatakan bahwa kamu sebentar lagi usia 2 tahun, sudah besar, dan teman-teman kamu juga sudah banyak loh, yang sudah tidak menyusui langsung dari payudara, dan katakan saja tidak perlu dibuat-buat atau dibohong-bohongi nanti keluar darah, nanti dikasih cabai, dan lain-lain, itu justru akan memperparah, dan anak akan makin susah untuk let go. Jadi, emang sebaiknya diingatkan saja, diberikan pengertian, walaupun itu nanti 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 6 bulan, tapi tidak apa-apa, karena dua-duanya kan juga sama-sama melepas dengan bahagia. Oke moms, itulah jawaban saya mengenai serba-serbi menyusui. Jika suka dengan postingan ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan info ini. Oke, selamat mengasihi! sub indo by broth3rmax